Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Kembali ke channel Junedifyat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 sub tema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD Ada pun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini Yang pertama adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan Nah ini contohnya ya gambarnya seperti ini Kemudian yang kedua keragaman di lingkungan sekitar Kemudian yang ketiga unsur-unsur iklan Ketiga materi ini akan kita bahas secara mendalam pada video pembelajaran kali ini Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Yuk simak dan cermati video ini dengan baik Sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan Materi pertama seperti tadi saya sudah utarakan di awal Yaitu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Inilah macam-macam atau pengaktian dari interaksi sosial yang kita lakukan saat ini maupun yang akan datang Nah disini ada gambar ya Interaksi seorang nelayan atau bapak nelayan disini Dengan lingkungan yang ada di sekitarnya Kebetulan karena lingkungannya adalah laut Pinggir pantai maka dia berinteraksi dengan alamnya yaitu berupa laut Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial Ini penting nih Jadi timbal balik ini sangat saling mempengaruhi nih antara satu dengan yang lainnya Jadi gak ada satu sama lain terpisahkan ya Kemudian interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan Di sekitarnya disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup Kenapa dengan lingkungan hidup? Karena bagian dari lingkungan di sekitar ini Ada beberapa makhluk hidup yang lain yang masih bisa kita nikmati Makanya disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup Kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu berikut beberapa interaksi sosial yang terjadi ya Contohnya adalah interaksi antar individu Merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain Contohnya adalah mengobrol dengan teman sebagu Ini contoh interaksi antar individu yang biasa kita lakukan di sekolah Kemudian yang kedua adalah interaksi antar individu Atau antara individu dengan kelompok Merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok Contohnya guru mengajar dengan para siswa Jadi ini adalah contoh interaksi antara individu dengan kelompok Yang ketiga interaksi antara kelompok dengan kelompok Yaitu atau merupakan interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok yang lainnya Contohnya adalah interaksi pada saat kita bermain volley Bermain basket Bermain sepak bola Nah inilah contoh-contoh Atau macam-macam interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita Kita lanjut ke materi selanjutnya Materi kedua yaitu keragaman di lingkungan sekitar Materi ini bersumber pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 Nah disini ada contoh sedang melakukan ya Keragaman interaksi ya Atau keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita Ada yang membersihkan sampah Ada yang membuang sampah disini ya Setelah mengumpulkan ada yang merapikan perumput Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi Karena disebut dengan makhluk sosial Membutuhkan orang lain dalam kehidupannya Untuk memenuhi kebutuhannya juga Maka pastilah manusia akan melakukan interaksi Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik Nah timbal balik itu adalah hubungan antara satu dengan yang lainnya Saling menguntungkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain Karena apa? Karena tanpa bantuan orang lain Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri Contohnya adalah kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial Jadi dengan adanya kerja bakti Walaupun contoh gambarnya ini adalah Satu keluarga Dan ini merupakan contoh interaksi yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga Tapi kalau sudah lingkungannya masyarakat Maka disini nanti akan banyak contoh orang-orang yang melakukan kerja bakti Berikut keragaman sosial yang ada di lingkungan masyarakat Nah ini contohnya ya Keberagaman yang ada di sekitar kita Pertama keberagaman umur Seperti tua, muda, dan balita Ini suatu unis saya pasti ada ya Seperti di keluarga kita pun pasti ada Antara ibu dengan ayah Kemudian adik dengan kakak Umurnya berbeda-beda Kedua keragaman Keberagaman jenis kelamin Laki-laki dan perempuan Ingat ya Jenis kelamin itu ada dua Laki-laki dan perempuan Tidak ada di tengah-tengahnya Kemudian yang ketiga Keberagaman fisik Contohnya warna kulit Bentuk mata Dan jenis rambut Ada yang keriting Ada yang lurus Ada yang kulitnya sawo matang Ada yang kulitnya putih Begitu juga dengan mata Keempat Keberagaman agama Nah ini mengandung hak asasi manusia Untuk memilihnya ya Ada Islam Ada Kristen Ada Hindu Ada Buddha Dan lain-lain Kelima Keberagaman bahasa Tergantung kita berasal dari daerah mana Kalau dari daerah Sunda Berarti ada bahasa Sunda Bahasa Jawa Dan bahasa Bata Kenam keberagaman adat istiadat Seperti pakaian adat dan upacara adat Ini kembali kepada asal-muasal kita Dari daerah mana kita dilahirkan Maka memiliki pakaian adat dan upacaranya Yang berbeda-beda Tujuh keberagaman kesenian Ada Tari Serimpi Ada Reok Ponorogo Dan masih banyak lagi Adat istiadat Dan kesenian yang ada di Indonesia Karena sangat banyak Jadi contohnya disini hanya dua Kedelapan yang terakhir adalah Keberagaman mata pencaharian Seperti jenis mata pencaharian Kalau tinggalnya di pinggir pantai Maka dia akan memiliki mata pencahariannya Sebagai nelayan Kalau dia di kota Maka mata pencahariannya Sebagai karyawan Atau pekerja pabrik Kalau tinggalnya di gunung Di kaki gunung Di pegunungan Maka mata pencahariannya Sebagai Tukang kebun Atau petani Inilah macam-macam Delapan keberagaman Yang ada di lingkungan Masyarakat Indonesia Mudah-mudahan dengan Keberagaman ini Bukan kita menjadi pecah Melainkan kita menjadi Satu Kesatuan yang utuh Yang kuat Karena ini adalah Nilai dari Persatuan dan kesatuan Yang harus kita Kuatkan Kita lanjut Ke materi yang ketiga Materi yang terakhir Pada video penelajaran kali ini Adalah unsur-unsur iklan Materi ketiga ini Bermuatan bahasa Indonesia Dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 Unsur yang harus diperhatikan Dalam membuat iklan Yang efektif Antara lain Pertama headline Atau judul Judul sebuah iklan Harus dengan cepat Menarik perhatian pembaca Jadi kalau pembacanya baca Ingin pembacanya itu Merasa bahwa harus Menyelesaikan bacaannya Dengan tuntas Nah ini berarti Judul iklan yang bagus Dan Benar-benar sempurna Kemudian subjudul Merupakan gambaran Garis besar produk Jadi garis besar produknya itu Ditulis juga Di dalam Iklan yang kita buat Isi iklan Ini penting juga Isinya tentang apa Biasanya ditulis dengan Jenis huruf yang lebih kecil Daripada judul dan subjudul Visual yang menarik Gambarnya yang menarik Atau fotonya yang menarik Membuat orang jadi Lebih paham Akan Penawaran yang ditawarkan Dari iklan yang ada Nama dan alamat Yang dapat dihubungi Nah biasanya iklan itu Dapat dihubungi Dapat dibeli Dan dapat Mudah untuk didapatkan Dimana Nah ini penting juga Agar si pembaca Mampu Mengenali Si iklan tersebut Kalimat iklan Nah kalimat yang mengandung Unsur persuasif Atau mengajak Jadi kalau ada Iklan Ada kalimatnya Si pembacanya Si yang melihatnya itu Merasa dia diajak Untuk membeli produk Atau barang yang Ditawarkan Slogan Slogan ini Berupa moto Atau kalimat Yang mengandung Ekspresi ide Atau tujuan Yang mudah diingat Jadi slogannya apa Taglinenya apa Taglinenya Nah ini penting ya Beberapa hal Unsur yang harus Kita Perhatikan Dalam membuat iklan Yang efektif Setelah kamu menyaksikan Video ini Dari awal hingga akhir Materi pertama Hingga materi ketiga Silahkan kamu jawab Soal latihan berikut Terdiri dari 4 soal Diambil dari video Pembelajaran kali ini Saya doakan Kamu bisa Dalam menjawabnya Dengan jawaban yang Benar dan tepat Jawablah sesuai Dengan kemampuan Kamu Tanpa harus meminta Dan menerima Bantuan orang lain Ketika kamu Kesulitan Dalam menjawabnya Silahkan kamu Mengulang video Pembelajaran ini Dari awal hingga Akhir Mudah-mudahan Dengan cara tersebut Kamu dapat Menemukan Jawaban yang Kamu inginkan Demikanlah Pembelajaran 3 Subtema 1 Di tema 3 Untuk kelas 5 SD Yang dapat saya berikan Mudah-mudahan Dapat menambah Wawasan dan ilmu Pengatauan Kamu Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh